Sebagai upaya untuk menambah wawasan dan juga keterampilan ibu-ibu di bidang pengolahan makanan, terutama mie organik. Tim Kisah Kita, Universitas Mamadiah Malang UMM, menggelar pelatihan pembuatan mie organik di kawasan wisata Sawah Genting Desa Sumbergondor, Kejamatan Bumiaci, Kota Batu. Pelatihan dipandu secara langsung oleh CEO Mie Serdadu, Kota Batu, di mana mie serdadu terkenal dengan salah satu makanan mie yang bahan utamanya adalah sayuran organik seperti wortel, sawi, bahkan buah naga. Tentunya memiliki manfaat dan kandungan protein yang baik untuk kesehatan. Ada pun manfaat lainnya dari mie organik ini diantaranya adalah tidak merusak kandungan nutrisi dan vitamin pada sayuran sehingga jauh lebih sehat. Kualitas mie yang dihasilkan lebih segar karena tidak menggunakan bahan pengawet. Selain itu dapat meningkatkan pertumbuhan otak karena bebas proses medifikasi genetik. Serta memiliki kandungan antioksidan lebih tinggi yang dapat mencegah beberapa penyakit seperti jantung, kanker, dan penuaan dini. Tanpa ibu-ibu begitu antusias mengamati dan mempraktekannya secara langsung, proses pembuatan mie organik mulai dari membuat adonan mie, memasukkan adonan ke mesin pemotong, hingga merebusnya. Maka dari itu diharapkan dengan adanya pelatihan pembuatan mie organik ini dapat menambah pengetahuan dan keterampilan bagi ibu-ibu rumah tangga untuk berusaha baru, khususnya di bidang pengolahan makanan sejenis mie organik. Selain itu juga diharapkan kegiatan-kegiatan edukatif seperti ini bisa terus terlaksana di setiap tahunnya. Dari Kota Batu, Violan Ikhwanda TV melaporkan.